Halo kita kembali pembelajaran bagaimana cara membuat rekaman video pembelajaran video pembelajaran dengan menggunakan OBS studio dan di dalam OBS studio ini terdapat yang namanya recording dan recording ini nantinya akan kita pakai untuk video pembelajaran dan sering kita lihat di YouTube ada seperti para guru-guru dosen dosen guru itu menggunakan video pembelajaran dan perekaman seperti itu ini untuk pembukaan dari saya seperti itu ya dan untuk di dalam tentunya ada yang ini saya buat adalah sudah jadi contoh umpamanya saya sedang menjadi guru atau sedang menjadi dosen saya umpamanya ini lagi berjalan ya umpamanya nih kan ya kita masuk ke dokumen baik anak-anak jadi kalau ini kita udah masuk di word ini ada home insert design ya kalau kita mau masukkan gambar kita pilih picture ya kalau kita merubah yang apa mau merubah huruf nebelin bisa di sini ya kalau umpamanya kita mau memasang tabel berarti ini kita buat tabelnya seperti ini ya seperti itu ya kalau kita mau merubah ukuran-ukurannya dari marginnya kita mau landscape atau portrait kita mau rubah ya ini bisa kita rubah ya itulah contoh seorang dosen atau seorang trainer memberikan materi-materi pembelajaran menggunakan perekaman jadi penasaran kan seperti apa caranya itu mari kita mulai dari sekarang pertama-tama di dalam OBS buatlah masuk ke skin collection artinya masuk skin collection ini tidak mengganggu yang saya buat ini tidak mengganggu yang sudah saya buat caranya masuk ke skin collection kita bikin baru new apa yang mau kita nah pembelajarannya misalkan pembelajarannya adalah kuliah sarjana kuliah sarjana kita klik ok selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 nothing terima kasih oke itu saja cara membuat dari pertama kita bikin tranqui itu namanya skin andủ teeth kuliah sarjana yang ini adalah cara memasukkan display cap term itu belum selesai belum selesai, cara itu belum selesai kita masuk ke setting masuk ke setting pilih output habis output kita pilih recording habis recording disini kita pilih tipenya kita ganti, pilih yang costume untuk memudahkan penyimpanan kita pilih di padnya ini kita cari browse kita taruh saja di desktop, oke kan oke, dia akan tampil di desktop untuk format pilih asli saja mp4 dan untuk bitrate bikin saja 18.000 dan untuk k interval the foul the foul nya dari nginstal sudah segini ini gak saya ganti rubah-rubah buktinya saya bisa merekam dan bisa segalanya tanpa saya rubah dan kalau bapak ibu ingin yang namanya hasil kualitas dari videonya bisa di 720p di 720p di dalam youtube bisa diganti 720p kalau pengen full HD bisa diganti 1080p seperti itu untuk bitrate ini defaultnya 160p saya gak kotak-katik biarkan saja audio encodernya pun default biarkan saja gak di kotak-katik bila mana ini sudah semua tersetel di apply lalu oke oke itu saja cara perekaman layar untuk menjadi video pembelajaran yang nanti akan kita buat atau bisa di upload di youtube atau diputar di komputer atau dibagikan di dalam place disk seperti itu caranya sangat mudah buat saja dulu tadi skin collection dengan nama kuliah sarjana tadi terus ditambahkan yang namanya tadi itu ya itu adalah display capture adanya di mana adanya di daerah source paling bawah ini ada tanda panah ya seperti itu cuman kalau kita mau menghapus pilih saja delete remove remove ini untuk membuang remove ya jadi saran saya setiap ingin membuat skin skin buatlah screen baru ya kalau itu mau dipakai lagi tinggal kita pilih skin kita pakai lagi begitu ya contoh karena ini enggak jadi saya pakai skinnya skin yang pedeman live streaming oke itu saja dari saya cara merekam layar perekaman untuk menjadi bahan tutorial video pembelajaran semoga ini mudah sekali lagi settingannya seperti tadi settingannya dan apabila ingin memulai klik tombol start recording ya begitu karena ini masih berjalan hasilnya ada disini di desktop karena saya pilihnya desktop dan ini bisa kreatif ya kreatif mau ditambahin yang dari browser ini color source color source ini bisa kita masukkan gambar tapi bisa berwarna-warni bisa merah kuning hijau banyak karena saya backgroundnya sudah ada jadi tidak pakai itu lagi ya seperti itu display capture untuk merekam layar dan kalau game capture adalah kita bermain game game kita ingin kita rekam begitu image memasukkan gambar image show ini adalah kumpulan kumpulan dari image yang memang dia slide media source ini adalah untuk memasukkan video-video yang diputar di seperti windows media player vlc seperti itu dan dia source ini tambahan screen tambahan spektalizer ini tambahan text text ini adalah untuk menambahkan tulisan-tulisan di dalam project kita dalam project kita ya nah ini vlc video source ini juga bisa juga video dan ini video capture adalah untuk memasukkan kamera kita inilah video capture windows capture ini sering dipakai untuk kalau saya mau pakai zoom zoom saya pakai windows capture jadi pada saat saya di obs saya ingin mengambil gambar yang ada di zoom atau di youtube atau di aplikasi lain saya pilihnya windows capture gitu ya jadi di aplikasi di komputer yang lain itu yang lagi berjalan mau saya comot ambil berarti pakai windows capture tapi ini untuk perekaman saya ambilnya display capture oke itu saja ya untuk nya pak untuk settingan suara gimana pak untuk suara kalau gak ada mic nya pak nah masuk ke setting pilih audio ini disable saya disable semua hanya saya kan membutuhkan mic jadi mic nya ini saya pasang aja gitu loh ya bisa default ya default juga bisa ini kan ada default saya pakainya microphone oke ya yang lainnya saya disable aja lah kenapa kalau saya disable kalau saya aktifkan di desktop audio ini hanya bikin dubbing bikin jadi suara double jadi dubbing suara double makanya saya disable saja kalau saya saya lagi bicara terus ini saya pasang spekernya yang ada dubbing jadi dua jadi menjingkelkan gak enak dengernya oke kalau monitoring ring device ini tetap saya isi ya pakai yang spekker ini untuk yang mic ini untuk bicara dan ini spekker spekernya ada dua pilihan bisa default default boleh pak default boleh suara jadi kok gak ada masalah ya karena saya pakai mixer saya pakai mixer makanya saya pilih mixer apabila sudah klik apply terus oke ya itu saja semoga selamat mencoba mencoba semoga video pembelajaran cara merekam layar menjadi video pembelajaran tutorial bermanfaat dan berguna dan bisa digunakan dipakai caranya baik selamat mencoba terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba